Yang diganti Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi kasus suap Ketok Palu, RAPBD Jambi tahun 2018. Sejumlah gota dewan dan rekanan diperiksa pada Rabu 6 Oktober 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan saksi suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Jurubicara KPK Ali Pikri mengatakan, Pemeriksaan pada Rabu 6 Oktober 2021 Iko, penyidik kembali menggunakan ruang aula gedung Mapolda Jambi. Enam saksi yang diperiksa diantaranya tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014 hingga 2019 Eka Marlina, Tianti Maria Susanti, Kusnindar, selain anggota DPRD Jambi 2014 hingga 2024 Yuli Yuliarti. Selanjutnya istri api pirman sah mantan Ajudan Zumizola, serta pratewi Anissa kembali diperiksa penyidik, dan sekeorang pihak rekanan yakni Tesnarson Matianto. Di Masanjaya, Cek TV Ngabar.